Permasalahan alat peraga kampanye yang menghalangi para pejalan kaki menjadi topik hangat belakangan ini. Para pejalan kaki mengeluhkan sulitnya akses trotoar karena terhalang baliho-baliho para politisi. Reporter Zingka Neila dan Juru Kamera Ahmad Budiman memiliki laporannya untuk Anda. Baliho di sini, baliho di sana, baliho di mana-mana. Ampun deh, kemanapun kita pergi sepertinya bakal susah menghindar dari pemandangan baliho ya. Paham sih memang sedang ada kampanye, tapi pemilu kali ini kok rasanya tebaran baliho-baliho ini sudah meresahkan. Lihat saja, ibu kota Jakarta sekarang seakan berubah menjadi lautan baliho para capres dan calon-calon anggota legislatif alias caleg. Baliho-baliho yang dipasang tak jarang terbentang di trotoar sehingga mengambil hak para pejalan kaki yang melintas. Belum lagi masalah estetika kota yang otomatis tercemar dengan adanya baliho-baliho ini. Tadi yang pas ibu lewat sepanjang jalan trotoar itu baliho-balihonya tuh banyak yang kelihatan tidak mengenakan mata lah ya pemandangannya gitu. Jadi gak yang rapi gitu mbak, harusnya kan baliho itu rapi dan kelihatan menarik ya namanya buat inian kan, dilihat orang gitu. Kalau untuk menggunakan trotoar tuh keganggugannya tuh tergantung ukuran baliho-nya sendiri ya karena tuh ada baliho yang kecil, ada yang besar juga kan. Kalau yang besar itu kan biasanya tuh agak nutup jalan ya jadi memperkecil jalan. Nah itu tuh agak mengganggu tapi kalau yang kecil sih so far masih oke lah. Tentunya pernah ya karena saya juga mungkin 80% tuh jalan kaki dengan asresnya. Jadi kayak baliho-baliho tuh bikin kayak susah jalan gitu. Terus kayak menurut aku kayak mempersempit jalan juga gitu. Jadi kayak kalau dilihat dari tampilannya juga kan kayak agak mengganggu gitu ya. Jadi kayak visualnya kurang gitu kayak kurang bagus buat dipandang. Aturan penggunaan alat peraga kampanye sebenarnya sudah diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. Namun sayangnya aturan yang ada tidak detail menjelaskan soal penempatan yang sesuai hingga sanksi bagi yang melanggar. Masing-masing pemerintah daerah kini dituntut untuk lebih sigap atau menertibkan baliho-baliho para capres dan caleg yang sudah meresahkan. Atau bahkan membahayakan para pengguna jalan. Pemirsa, permasalahan alat peraga kampanye ini adalah permasalahan yang terus timbul setiap adanya pemilihan daerah ataupun pemilihan umum. Sudah seharusnya politisi sadar akan hak-hak para pengguna jalan dan juga peraturan perundang-undangan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Dari Jakarta, Zingka Nela, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan.